Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kuliah terkait dengan pangan fungsional. Untuk sesi UAS, nanti materinya akan diberikan oleh saya, Ibu Titi Rohmayanti. Selamat tujuh pertemuan dan satu pertemuan UAS. Hari ini adalah pertemuan pertama terkait dengan prebiotik dan probiotik. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bisa bermanfaat ke depannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, teman-teman. Ini adalah pertemuan pertama terkait dengan prebiotik dan probiotik. Saya slide show dulu ya. Oke, jadi seperti teman-teman yang sudah pelajari di sesi UTS, pangan fungsional. Jadi sekarang fungsi pangan itu bukan lagi, bukan hanya sekedar pensuplai zat gizi, bukan hanya pensuplai farbohidra, protein, sumber energi, bukan hanya sekedar itu. Atau juga bukan hanya sekedar pemenuhan pemuas mulut, pemenuhan cita rasa, aroma, tekstur. Bukan hanya sekedar itu, tetapi sekarang lebih luas lagi. Yaitu ketika kita melihat atau memilah, memilih suatu makanan, maka kita akan melihat apakah itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Jadi fungsi pangan ini meluas menjadi berpengaruh atau tidak terhadap fungsional tubuh. Nah, makanya disebut sebagai pangan fungsional. Tapi ingat, pangan fungsional ini tidak bisa diklaim sebagai obat karena sifatnya tidak langsung, tidak instan, atau tidak targeted. Dan tidak bisa juga disebut sebagai suplemen, kecuali sudah ada penelitian-penelitian atau sudah terbukti secara ilmiah atau telah teruji secara klinis. Oke, untuk beberapa contoh dari pangan fungsional ini bisa dikelompokkan atau bisa dimasukkan ke dalam dua materi ini ya, yang akan kita bahas hari ini, yaitu ke dalam prebiotik atau probiotik. Jadi apa perbedaannya, apa jenis-jenisnya, bagaimana mekanismenya, itu yang akan kita pelajari di materi hari ini. Baik, teman-teman yang harus dipahami pertama, di dalam usus kita, di dalam sistem pencernaan kita ini banyak sekali mikroba-mikroba, atau biasa kita sebut mikrobiota usus. Jadi kalau teman-teman makan, kan makanan itu pertama, sistem pencernaan kita kan ada, di sini ada mulut, ada air liur, lalu di situ masuk ke dalam gorokan, ke dalam pengongkongan, lalu masuk ke dalam lambut, setelah itu masuk ke dalam usus halus, setelah usus halus masuk ke usus besar, lalu ada anus, gitu kan ya. Nah, di dalam sistem pencernaan, khususnya di sini, teman-teman bisa lihat di gambar, di dalam perut, di dalam usus halus, gitu ya, banyak sekali mikroba-mikroba yang terdapat di sana. Dan yang paling banyak adalah terdapat pada kolon atau usus besar, ya. Jadi di dalam usus besar itu banyak sekali mikrobiota atau mikroba yang menguntungkan, misalnya seperti Bifidobacterium, Lactobacillus, nah itu mikroba-mikroba yang menguntungkan. Ada juga mikroba yang merugikan, misalnya Sigela, Clostridium, atau Phelonela, nah itu bakteri-bakteri yang bersifat merugikan. Jadi istilahnya kolon atau usus kita ini menjadi rumah bagi mikrobiota ususnya, jadi bagi mikroba-mikroba tersebut. Nah, ada sekitar 10 kali lipat bakteri pada setiap sel manusia, ya. Jadi di sel pencernaan itu paling banyak mikrobanya, gitu. Tapi setiap orang itu memiliki jumlah mikroba yang berbeda-beda. Ini tergantung banyak faktor, ya. Yang pertama, faktor usia. Ini mempengaruhi banyak sedikitnya. Pada bayi mungkin lebih sedikit, ya, dibandingkan orang yang dewasa itu mikrobanya lebih banyak. Bahkan pada bayi yang dia mendapatkan ASI, ya, ASI eksklusif dan ditambah dengan, atau bayi yang diberikan susu formula, itu mikrobanya juga jumlahnya berbeda. Khususnya Bifidobacterium dan Lactobacillus. Bakteri yang menguntungkannya itu berbeda, ya. Karena di dalam ASI itu terdapat, atau bisa mensumbang sih, khususnya Bifidobacterium, ya, bakteri Bifidobacterium, ya. Bisa menyumbang kepada si bayi, bakteri yang menguntungkannya. Itu ya, jumlahnya berbeda. Asupan makanan juga bisa mempengaruhi populasi dari mikrobialta usus, gitu. Oke, yang harus teman-teman pahami adalah terkait dengan prebiotik. Jadi, tadi kita sudah paham bahwa di dalam sistem pencernaan kita banyak sekali mikroba. Lalu, prebiotik ini adalah komponen makanan. Ingat, komponen makanan yang digunakan oleh mikroba inang. Apa itu mikroba inang yang tadi sudah disebutkan, yaitu Bifidobacterium dan Lactobacillus, ya. Jadi, prebiotik ini komponen makanan yang bisa dimanfaatkan atau yang menjadi sumber energi, yang menjadi bahan makanan bagi mikrobiota usus, ya. Karena ini sebagai bahan makanan mikroba yang menguntungkan, maka dia akan memberikan manfaat bagi kesehatan, ya. Jadi, kalau misalkan kita banyak mengkonsumsi prebiotik, gitu ya. Prebiotik ini adalah contohnya makanan yang seratnya tinggi, serat pangannya tinggi. Sehingga dia tidak bisa dipecah oleh enzim pencernaan yang ada di usus halus. Jadi, kan makanan itu saat di usus halus, ada enzim-enzim pencernaan. Contohnya, enzim amilase. Dia akan memecah polisakarida, gitu ya, atau gula-gula yang kompleks menjadi gula yang lebih sederhana, menjadi glukosa, dan nanti glukosa itu akan diedarkan ke seluruh darah, bisa menjadi energi. Tapi khusus untuk prebiotik ini jangan sampai atau tidak boleh dicerna oleh enzim-enzim yang ada di usus halus, karena nanti dia akan dilanjutkan, ya. Karena nanti dia akan dilanjutkan ke usus besar, ke dalam kolon. Nah, di kolon inilah dia akan bertemu atau akan dimanfaatkan, atau akan difermentasi oleh Bifidobacterium dan Lactobacillus, ya. Oke, nah di usus besar ini, prebiotik ini akan difermentasi oleh bakteri-bakteri usus, gitu ya. Nah, kriteria komponen pangan sebagai prebiotik itu seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan, prebiotik itu adalah makanan yang memiliki serat pangan yang tinggi. Tapi tidak semua serat pangan itu bisa dijadikan sebagai prebiotik. Nah, teman-teman pasti sudah pernah belajar di sesi UTS terkait dengan serat pangan, ya. Tapi kalau untuk prebiotik, itu ada kriteria khusus. Yang pertama, prebiotik ini harus tahan terhadap asam lambung. Jadi, lambung kita ini kan pH-nya sangat asam, ya. Makanan ketika masuk ke lambung itu ada beberapa yang rusak, gitu ya. Nah, kalau prebiotik ini harus tahan, tidak boleh rusak terhadap asam lambung. Lalu yang kedua, dia juga tidak boleh bisa dipecah, dicerna oleh enzim-enzim yang ada di usus halus, yaitu enzim amilase. Dia tidak boleh bisa dicerna oleh enzim amilase. Karena dia kalau dicerna berubah menjadi glukosa dan diedarkan ke darah, kalau dicerna. Tapi kalau tidak bisa dicerna, gitu ya, maka dia akan dilanjutkan ke kolon atau usus besar. Nah, prebiotik ini tujuannya adalah dia harus bisa ke usus besar. Karena di usus besar itu ada tadi mikroba usus, divider bakterium dan octobacillus. Nah, nanti di dalam usus besar ini, prebiotik ini akan menstimulir, akan merangsang pertumbuhan aktivitas bakteri yang di dalam usus besar. Nah, ini perbedaan spesifik dari beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa prebiotik dengan serat pangan itu perbedaannya di sini. Prebiotik itu khusus menstimulasi pertumbuhan aktivitas bakteri yang ada di dalam usus besar. Paham ya? Nah, lalu jenis prebiotik yang sering digunakan itu seperti apa contohnya? Teman-teman pasti pernah mendengar fos, gos, inulin, fructooligosaccharida, galactooligosaccharida, atau inulin. Pasti sering mendengar kata ini. Ini adalah contoh dari prebiotik yang banyak digunakan, yang banyak diteliti. Jadi, dulu saya waktu S1 itu penelitiannya terkait dengan ekstraksi gos, galactooligosaccharida dari kentang hitam. Jadi, kentang hitamnya itu dijadikan tepung, dijadikan pati, lalu setelah itu dihidrolisis, dihidrolisis dengan enzim alfa amilase. Jadi, kan pati kentang hitam itu bentuknya polisaccharida ya. Nah, si enzim ini dia akan memecah polisaccharida itu menjadi gula-gula, gula-gula sederhana, tapi tidak sampai monosaccharida. Diharapkan gula-gula yang dipecah ini mengandung oligosaccharida. Nah, nanti dicek menggunakan HPLC apakah benar gula-gula atau polisaccharida yang terpecah-pecah ini menjadi oligosaccharida. Nah, itu bisa kita cek di alat HPLC apakah benar kita bisa mengekstrak oligosaccharida di dalam pati kentang hitam atau tidak. Begitu. Jadi, ini jenis prebiotik yang sering digunakan. Oligosaccharida itu sedikit pengetahuan tentang karbohidrat ya. Review sedikit, karbohidrat itu kan ada monosaccharida. Contohnya apa? Glucosa, manosa, eh maltosa. Lalu ada apa? Galactosa ya. Lalu ada disaccharida. Teman-teman harus tahu disaccharida contohnya apa? Sucrosa, lalu ligosaccharida. Nah, ini contohnya fructooligosaccharida, galactooligosaccharida. Lalu ada lagi yang lebih panjang, polisaccharida. Polisaccharida contohnya apa ya? Serat tangan, tapir resisten, terus apa lagi? Jadi, banyak ya contoh dari polisaccharida. Nah, untuk prebiotik, biasanya yang banyak digunakan sebagai prebiotik itu tiga jenis ini. Fructooligosaccharida, galactooligosaccharida, dan inulin. Nah, sumbernya dari mana? Ketiga jenis prebiotik ini, teman-teman bisa dapatkan jenis-jenis prebiotik itu di dalam biji-bijian, sayuran, buah-buahan. Bahkan di dalam buah-buahan itu ada yang namanya prebiotik itu fructan. Fructan itu gula fructosa. Jadi, dia secara alami gula yang tidak menyebabkan karies gigi. Itu bisa dihasilkan dari oligosaccharida. Atau akar tanaman sicorium intibus. Nah, ini ada sekitar 15-20 persen di akar tanaman sicorium intibus ini. Gandum juga itu mengandung prebiotik. Bawang bombay, bawang putih, dan pisang juga itu kayakkan probiotik. Di buah-buahan juga banyak sekali inulinnya. Jadi, teman-teman, coba perbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, karena itu akan menjadikan prebiotik atau bahan-bahan itu menjadi makanan bagi mikroba baik yang ada di dalam usus kita. Ya, terbanyak makanan-makanan ini. Biji-bijian, sayuran, buah-buahan, pisang. Oke, lalu. Mekanisme kerja prebiotik. Jadi, yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, prebiotik ini bisa meregulasi dan memodulasi mikro ekosistem populasi bakteri. Jadi, probiotik ini kan istilahnya jadi makanan ya. Bagi mikroba yang ada di dalam usus kita, dia akan merangsang pertumbuhan dari si bakteri mikrobiota usus tadi. Prebiotik dalam usus besar, difermentasi oleh bakteri probiotik, menghasilkan SCFA atau short chain fatty acid. Nah, SCFA ini bisa dalam bentuk asetat, propionat, butirat, laktat, CO2, dan gas yang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri mikrobiota usus. Bisa dijadikan sumber energi bagi mikrobiota usus, aktivitas mikrobiota usus, pembentukan sel dinding. Nah, lalu SCFA ini dipakai sebagai sumber energi bagi mikrobiota usus, sehingga pertumbuhan mikrobiota usus yang baik di dalam usus kita itu menjadi lebih banyak. Sehingga ketika ada mikroba patogen itu mampu bertahan usus kita. Nah, ini contoh bifidobakteria dan laktobacillus. Itu tadi terkait dengan prebiotik. Jadi, prebiotik itu komponen pangan yang mampu dimanfaatkan oleh mikrobiota usus di dalam sistem pencernaan kita, khususnya mikroba, apa tadi, bifidobakterium dan laktobacillus. Contohnya apa? Contoh dari jenis prebiotik itu adalah fosgosinulin. Jadi, fosgosinulin itu bisa banyak sekali terdapat di buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, bawang, bawang bombay, bawang putih, itu banyak sekali. Jadi, jangan sampai prebiotik itu bisa dicerna di dalam usus halus, karena dia harus sampai ke polon, ke usus besar agar bisa difermentasi oleh mikrobiota usus. Paham ya terkait dengan prebiotik? Kalau masih ada yang belum paham, teman-teman bisa tanyakan langsung melalui kolom komentar atau forum diskusi. Oke, sekarang kita ke probiotik. Jadi, probiotik itu adalah komponen pangan juga yang berupa mikroorganisme. Jadi, kalau probiotik itu ada mikrobanya. Mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan. Jadi, mikroorganisme ini secara spesifik harus bisa meningkatkan atau memulihkan kesehatan mikrobiota usus kita. Jadi, dia ada mikroba hidupnya. Contohnya apa? Misalnya, kalau teman-teman tahu tempe. Nah, tempe yang masih mentah tapi yang belum digoreng. Tempe yang masih mentah kan ada tambahan Saccharomyces cerevisiae. Nah, dia ini bisa bersifat sebagai probiotik. Kalau produksinya steril, kalau produksinya higienis. Tapi, kalau tidak higienis, kalau terkontaminasi oleh mikroba patogen, maka dia bukan lagi sebagai probiotik. Tapi, kalau higienis, tempenya bersih, tidak digoreng. Kalau digorengkan mati bakterinya. Nah, dia bisa bersifat sebagai tempe probiotik. Lalu, susu yang terfermentasi. Susu yang terfermentasi juga bisa menjadi probiotik. Atau biasanya susu yogurt ya. Nah, susu probiotik, susu terfermentasi ini bisa menjadi salah satu solusi bagi orang-orang yang mengalami lactose intolerans. Jadi, kalau lactose intolerans itu kan orang-orang yang mengalami lactose intolerans karena memiliki enzim beta-galactosidase yang sedikit. Yang jumlahnya sedikit atau tidak aktif di dalam tubuhnya. Jadi, ketika dia minum susu, susu itu kan gulanya gula lactosa ya. Jadi, kalau misalkan diminum dan seseorang yang lactose intolerans itu biasanya langsung diarekan atau langsung dimuntahkan. Karena dia tidak memiliki enzim beta-galactosidase yang mampu mencerna lactosa. Nah, tapi kalau susu yang sudah terfermentasi, yang sudah ditambahkan, contohnya apa, bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Nah, dua bakteri ini kan starter yang digunakan di dalam yogurt. Nah, dia yang akan merubah lactosa ini ya menjadi bakteri-bakteri asam laktat. Jadi, lactosanya akan lebih berkurang gitu. Akan dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh, ini akan lebih mudah dicerna. Sebagai salah satu solusi untuk beberapa kalangan, beberapa orang yang mengalami lactose intolerans. Contoh bakteri baik yang berperan sebagai probiotik, apa misalnya Lactobacillus, Rhamnosus, Asidophilus, atau KCI, atau Bifidobacterium. Nah, ini bakteri-bakteri yang bisa ditambahkan ke dalam bahan pangan, karena bakteri ini juga merupakan jenis populasi yang ada di dalam mikrobiota usus, yang ada di dalam usus kita. Nah, bagaimana bahan pangan tersebut bisa dikatakan probiotik? Jadi, ada karakteristiknya. Yang pertama, mikroba tersebut normal di dalam usus, jadi tidak dianggap mikroba asing. Lalu dapat bertahan hidup, lalu bisa berkembang biak dan bermetabolisme di dalam usus. Jadi, dia memang khusus untuk bakteri yang ada di dalam usus. Yang kedua, bakteri tersebut, bakteri yang ditambahkan bukan patogen. Pasti ya, tidak bersifat antagonis dan tidak bersifat karsinogen terhadap bakteri patogen. Jadi, jangan sampai bakteri yang dimasukkan ini, dia bersifat racun. Karena nanti juga dia akan menghasilkan apa? Racun di dalam tubuh kita, jadi tidak boleh bersifat karsinogen. Lalu yang ketiga, dapat tumbuh di dalam usus manusia. Yang keempat, mampu menghadapi rintangan enzim di air liur, suasana asali asam lambung, dan asam pedu. Jadi, dia harus mampu melewati sistem-sistem pencernaan yang dari mulut, kerokongan lambung, usus halus. Nah, itu harus mampu terlewati sampai dia ada di usus besar. Lalu, yang kelima, berfungsi meningkatkan kesehatan dan harus tumbuh cepat dalam medium fermentasi yang sederhana dan murah. Jadi, contohnya tadi, starter pada yogurt, lactobacillus bulgaricus dan streptococcus thermotilus, dua bakteri ini cepat sekali tumbuh dengan substratnya susu. Jadi, dia tidak ribet ditambahkan ke dalam susu yang hangat, lalu di fermentasi selama kurang lebih 8 jam. Nah, nanti akan berubah menjadi lebih kental. Nah, ini sudah bisa dikembangbiakan. Sangat mudah dan murah jenis bakteri ini. Dan tumbuhnya cepat sekali. Jadi, jangan sampai menyusahkan atau menyulitkan pertumbuhannya. Karena mampu bertahan dalam pengolahan tanpa kehilangan kemampuan serta bisa digabung dengan berbagai jenis bahan makanan. Jadi, jangan sampai dipanaskan sedikit, mati bakterinya. Ini bakteri probiotik harus kuat terhadap suhu pemanasan. Tapi bukan juga pemanasan yang menggunakan UHT. Tidak. Jadi, pemanasan yang hangat. Sekitar 50 atau 65 derajat Celcius. Itu kriteria bakteri probiotik yang harus mampu bertahan melewati saluran pencernaan. Oke, jadi ini beberapa jurnal yang saya kumpulkan terkait dengan manfaat dari probiotik. Yang pertama, dia menjaga kesehatan dan kelancaran kinerja saluran pencernaan. Jadi, probiotik dan prebiotik itu kan bisa menambah populasi yang ada di dalam mikrobiota usus. Mikrobas seperti Bifidobacterium atau Baklobacillus itu bisa lebih banyak populasinya. Sehingga fungsi dari probiotik itu sebagai stimulasi perangsang, pemicu sistem imun yang akan memerangi organisme patogen. Jadi, kalau bakteri baiknya banyak, otomatis bakteri-bakteri patogen juga sulit untuk hidup di dalam usus besar. Nah, jadi mekanismenya. Jadi, di dalam sel kita, di dalam sel tubuh kita ini ada yang namanya sel epitel. Jadi, kalau nanti sel epitel itu punya yang namanya mukus atau bulu-bulu halus. Nah, kalau kita mengonsumsi prebiotik atau probiotik yang akan menstimulasi pertumbuhan mikroba yang menguntungkan, nah, nanti mikroba yang menguntungkan itu dia istilahnya akan berbaris di sisi-sisi mukus sel epitel. Dia akan berjejer, jadi istilahnya kayak tentara. Nah, selain itu bakteri-bakteri ini juga akan memicu produksi yang namanya sistem-sistem imun, seperti beta-defensin, imunoglobin A, ini adalah jenis-jenis antibody yang bisa menjaga sistem imun tubuh kita. Sehingga, kalau dia sudah pulasnya sudah banyak, dia berkumpul di mumpu sel epitel sistem pencernaan kita, dia memproduksi sistem imun, memproduksi sitokin, jadi sistem imun kita juga lebih kebal. Maka, mikroba patogen yang ada di dalam tubuh kita juga tidak mampu bekerja, sehingga tubuh kita juga tidak mudah sakit, tidak mudah menyebabkan suatu penyakit. Paham ya? Ini mekanismenya. Lalu yang dua, panpat probiotik juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi, ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa kolesterol di dalam darah ini akan dimanfaatkan oleh bakteri yang ada di dalam usus untuk membentuk dinding sel atau membran sel, sehingga kolesterolnya akan menurun. Tapi ini tidak secara targeted atau tidak secara instan. Ini sebuah treatment yang harus jangka panjang, yang harus dilakukan secara jangka panjang. Nah, lalu bakteri yang ada di dalam mikroba usus juga bisa menghasilkan bioexit hidrolase. Jadi, enzim ini juga bisa memecah empedu, sehingga untuk menghasilkan asam empedu, maka dia akan disintesis dari kolesterol-kolesterol yang ada di dalam darah, sehingga kolesterolnya juga akan menurun. Jadi, bisa si enzim ini langsung memanfaatkan kolesterol untuk membentuk dinding sel atau membran sel, bisa juga si bakteri ini menghasilkan enzim bioexit hidrolase untuk memecah asam empedu. Nah, nanti tubuh akan membentuk asam empedu lagi dari simpanan kolesterol yang ada di dalam darah, sehingga kolesterolnya juga akan menurun karena dipakai oleh pembentukan asam empedu. Nah, ini juga beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa peranan probiotik bisa mencegah kanker. Bagaimana caranya dengan menjaga keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan. Jadi, di saluran pencernaan kita ini mikrobanya juga diatur agar seimbang, dan menekan mikroba-mikroba patogen. Contohnya adalah mikroba heliobacter pylori. Nah, mikroba ini bisa menyebabkan kanker. Jadi, kalau ditekan pertumbuhannya katanya, menurut jurnal ini bisa menekan pertumbuhan dari sel kanker. Dan bakteri-bakteri baik, mikrobiota usus juga di dalam saluran pencernaan juga bisa menghambat enzim-enzim prokarsinogen. Karena enzim prokarsinogen ini bisa distimulasi oleh bakteri negatif, bakteri negatif, bakteri yang merugikan. Tapi kalau misalnya kita mengonsumsi probiotik atau prebiotik, maka enzim-enzim prokarsinogen ini juga bisa dihambat. Sehingga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker juga atau proliferasi sel. Itu mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan prebiotik dan probiotik, lalu manfaatnya bagi tubuh, fungsionalitasnya bagi tubuh kita seperti apa. Kalau ada yang masih kurang dipahami, tapi mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami, bisa lebih mudah dipahami. Kalau belum paham, teman-teman bisa langsung berkomentar di kolom komentar atau di forum diskusi. Demikian penjelasan kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.